Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Hari ini bantuan kemanusiaan senilai 575 juta rupiah diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali kepada Bupati Lumajang Tori Kulhak di Pendopo Kabupaten Lumajang. Bertempat di Pendopo area Wirawira Raja, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyerahkan bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali dan diterima Bupati Lumajang Tori Kulhak. Bupati yang akrab dipanggil Gus Mudlor ini menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 575 juta rupiah. Semua donasi ini berasal dari semua aparatur sipil negara ASN di Pemkap Sidoarjo dan Forkopimda. Bantuan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Pemkap Sidoarjo untuk warga terdampak erupsi Semeru. Sebelumnya, Pemkap Sidoarjo telah mengirimkan sembako, obat-obatan, dan tenaga medis. Gus Mudlor berharap bantuan ini dapat meringankan beban para warga terdampak erupsi Semeru. Di pendanaan ini 575 juta ini yang menarik adalah hasil dari teman-teman, solidaritas teman-teman di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dan hanya dalam 2-3 hari saja pengumpulannya. Jadi misi ini bukan hanya sekedar misi solidaritas, juga di dalamnya ada sosial dan kemanusiaan. Harapannya kita harus rampu untuk tampil memberikan sumbangsi kepada saudara-saudara kita di Lumajang. Sementara itu Bupati Lumajang, Tori Kulhak mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemkap Sidoarjo ini. Menurutnya bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Lumajang. Ya saya mengucapkan terima kasih. Ini tadi Pak Bupati Sidoarjo datang langsung ke kami di Kabupaten Lumajang memberikan bantuan. Di antaranya ada uang senilai 575 juta. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama kita saat ini sedang fokus melakukan relokasi untuk masyarakat yang terdampak untuk segera pulih dan recovery dari bencana. Selain itu pihaknya menambahkan, semua bantuan yang masuk akan difokuskan untuk membuatkan rumah baru serta fasilitas dan sarana baru.